Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Pak Syah Roni Dan Pak Takmir Masjid Profesional Terima kasih dan Teman-teman semua Jemaah Masjid Dan teman-teman yang lain Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini kita ketemu di dalam Kuliah Kajian subuh Yang diadakan oleh Masjid Alhamdulillah Kita semua dalam keadaan sehat Walafiat Dikarni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebahagiaan Kesehatan Dan terutama Rasuah syukur Atas apa yang telah dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala Pada kita semua Pertama-tama Malah kita panjatkan syukur tersebut Pada Allah subhanahu wa ta'ala Atas selamat dan Hidayahnya Atas kesehatan Dan sebagainya Tadi Dan malah kita panjatkan Semoga Keberkaan Rahmatan Akan dilibat Kepada Suha Junjungan kita Nabi Muhammad Assalamuala Atas segala Karena beliau telah Membuat kita dari Dunia kegelapan Dalam menjadi Keterangan Yang terang-benderang Sampai saat ini Bapak-Ibu sekalian Terus-terang Saya roh-roh gini Saya mohon maaf Ini saya Bukan ustad Tapi kemarin Ketika saya Tiba-tiba Nama saya muncul Di sana Saya Tanya ke Pak Setia Gunawan Nama saya kok muncul Pak Setia Saya bukan ustad Eh malah dibilang Mohon maaf Pak Saya lupa Nulis nama ustad Maka yang jadi Naik daun saya Jadi ustad Jadi saya mohon maaf Kepada Para ulama Para da'i Para ustad Dan seramah Yang Ada Ikut di dalam Kajian hari ini Kalau saya salah Mohon maaf Ya Atas segala Kekurangan Dalam Makaan materi ini Jadi Bapak-Ibu sekalian Dalam masa Pandemi ini Kita Semua Saat ini Sudah menjalani Hampir dua bulan ya Hampir dua bulan Tinggal di rumah Work from home Yang rupanya Wabah ini Sebetulnya Sudah pernah Dulu-dulu Terjadi Walaupun jenisnya Berbeda Yang Diriwatkan oleh Bersama Bin Bin Said Tempat itu Untuk menyalakan diri Dari HR Muslim Dan An-Nawawi Jadi Bahwa Ternyata Dulu pun Rasulullah Sudah Meminta kepada Umatnya Agar Menjauhi Artinya Melakukan Social distancing Kemudian Kemudian Jadi Hari ini Saya diamanahi Untuk Membawakan Materi Yang tentang Memaknai Perbedaan Pendapat Jadi Memaknai Perbedaan Pendapat Memberi Makna Atau Menerangkan Arti Suatu Kata Memaknai Suatu Pikiran Anggapan Atau Pemikiran Yang Berbeda Jadi Topik ini Sebenarnya Sensitive Saya Menurut saya Perhatikan Karena itu Saya tidak Mau masuk Terlalu Dalam Ini Tapi Saya lebih pada Bagaimana Kita mengatasi Perbedaan Pendapat Ini Memang Sebetulnya Perbedaan Pendapat Itu adalah Suatu Hal Yang Biasa Namun Seringkali Orang itu Lebih fokus Pada Perbedaan Padahal Perbedaan Itu Biasanya Tidak Terlalu Banyak Dibandingkan Dengan Persamaan Coba Kita Bandingkan Saja Hitung-hitungan Sebenarnya Perbedaan Persamaan Itu Lebih Banyak Rasanya Lebih Banyak Persamaan Apalagi Kalau Kita Satu Golongan Misalkan Kami Para dosen Di teknik lingkungan 90% Dosen Teknik lingkungan Itu Bidangnya Bidang teknik lingkungan Kurang dari 10% Itu Bidangnya Lain Misalkan Saya Bidang saya Teknik sipil Tapi saya Ngajak di jurusan Departemen Teknik lingkungan Jadi Demikian juga Misalkan Di dalam Agama kita Agama kita Itu Persamaan Itu Sangat Banyak Perbedaan Cuma Sedikit Kalau Ada Golongan Golongan Yang Jadi Tapi Kadang-kadang Kita Lebih Fokus Pada Perbedaan Daripada Persamaan Tadi Kita Sama Pasti Ketauhidan Kita Sama La Ilha Ilallah Labi Kita Sama Muhammad Rasulullah Jadi Itulah Seharusnya Fokus Kita Kesana Jadi Perbedaan Termasuk Perbedaan Pendapat Itu Sunatullah Ya Di dunia ini Tidak ada Yang sama Persis Tidak ada Sama Sudara Kembar Identik Mesti Ada Perbedaannya Entah Yang Satunya Ada Andeng-Andengnya Satunya Tidak ada Atau Mungkin Perbedaan Di Psikologisnya Yang Satunya Sabar Satunya Agak Emusian Satunya Sangat Berkerja Keras Satunya Satunya Terbuka Satunya Tidak Tertutup Pasti Ada Perbedaan Di Alam Juga Ada Siang Ada Malam Bayangkan Kalau Malam Terus Siang Terus Seperti Kalau di Kutub itu 6 bulan Siang Terus Malam Terus Itu Masih ada Siang Dan Malam Bayangkan Kalau Siang Terus Maka Rasanya Apa Namanya Agak Aneh Saja Di Dunia Ada Laki Perempuan Laki Semua Ada Yang Punya Anak Tidak Akan Punah Manusia Jadi Sebenarnya Perbedaan Itu Ada Sunatullah Yang Kita Syukuri Jadi Tidak Mungkin Semuanya Sama Malah Kalau Kalau Sama Semua Malah Tidak Harmoni Tidak Seimbang Laki Semua Punah Karena Tidak Ada Keturunan Orang Kaya Semua Tidak Ada Orang Miskin Nanti Siapa Yang Membersihkan God Kita Siapa Yang Mengangkat Sampah Sampah Kita Jadi Itu Karena Itu Jangan Tapi Perbedaan Itu Jangan Sampai Memicu Persulisian Serta Menghancurkan Persatuan Dan Persatuan Umat Islam Ini Atau Kita Semua Perbedaan Itu Adalah Satu Karunia Yang Justru Memperkaya Wawasan Kita Memper Memper Apa Memperluas Pengetahuan Kita Dan Kita Juga Belajar Untuk Melatih Diri Kita Memahami Perbedaan Itu Memahami Jalan Pikiran Orang Lain Sehingga Kita Kita Bisa Memperluas Pengetahuan Kita Kalau Kita Semuanya Sama Dalam Satu Rapat Misalkan Baru Ketuanya Rapat Langsung Semuanya Setuju Sepuluh Menit Selesai Rapat Kita Tidak Pernah Dapat Konsumsi Rapat Sepuluh Menit Jadi Nanti Konsumsi Nanti Dicore Sama KA Itu 20 Menit Dapat Konsumsi Jadi Tidak Usah Rapat Jadi Permedahan Ini Akan Mungkin Muncul Ide-ide Baru Pemikiran Baru Pemikiran Yang Misalkan Out of The Box Sehingga Kesimpulan Ini Makin Luas Makin Bisa Diterima Oleh Banyak Pihak Saya Pernah Mengikuti Satu Acara Semacam Tablet Kami Mungkin Sekitar 20 Orang Ada Yang Masih SMP Ada Yang Sudah 50 Waktu Saya Usianya 40 Tahunan Ada Sudah 50 60 Tahun Semuanya Duduk Bersama Ketika Rapat Semuanya Punya Suara Yang Sama Mulai Anak SMP Sampai Orang Yang 50 Tahun Semua Suara Didengarkan Kemudian Disimpulkan Bersama Sama Dan Dari 20 Orang Itu Banyak Hal Yang Berbeda Yang Muncul Hanya Dispakati Suatu Apa Yang Harus Dilakukan Bersama Sama Dalam Melakukan Da'wah Jadi Itu 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 Katanya Caranya Berapatnya Cara Orang Islam Gitu Jamannya Rasulullah Sahabat Seperti itu Jadi Semua Pendapat Didengarkan Kemudian Disimpulkan Sama-sama Dan Kalau Dibuat Keputusan Semuanya Sepakat Harus Setuju Harus Ikut Sama-sama Tapi Ketika Diskusi Itu Memang Banyak Hal Yang Muncul Dan Alhamdulillah Dalam Diskusi Itu Semuanya Baik Pendapatnya Dilakukan Dengan Apa Diberikan Dengan Baik Lembut Jadi Perbedaan Tadi Penting Yang Penting Itu Adalah Niat Baik Dalam Dalam Kalau Terjadi Suatu Perbedaan Pendapat Agar Kita Dapat Memutuskan Suatu Yang Lebih Baik Yang Paling Baik Karena Apabila Dibutukan Satu Orang Saja Kemungkinan Itu Tidak Bisa Diterima Oleh Banyak Jadi Seperti Dalam Allah Itu Sudah Menyatakan Dalam Surat Kaf Ayat 18 Jadi Ada Satu Ucapan Pun Yang Dijak Kanya Melengkap Ada Didekat Malekat Pengawas Yang Selalu Hadir Artinya Bahwa Kita Harus Mengatakan Sesuai Dengan Baik Dengan Lembut Dengan Santun Agar Orang Yang Merimanya Enak Nyaman Kemudian Juga Disampaikan Allah Di Dalam Anak Invitar Ayat 10 Sampai 12 Bahwa Wainal Alaikum Lah Hafizin Kiroman Kautibin Lah Ya Lah Muna Mah Lah Fadun Pada Sesungguhnya Bagi Kamu Ada Malekat Malekat Yang Mengawasi Pekerjaan Yang Mulia Di Sisi Allah Dan Mencatat Pekerjaan Itu Mereka Mengataui Apa Kamu Kerjakan Jadi Bahwa Kalau kita Berkata Atau Berbuat Sesuatu Itu Kita Harus Ingat Bahwa Kita Itu Apapun Yang Kita Lakukan Itu Dicadat Malaikat Malaikat Allah Itu Jadi Kemudian Rasulullah Berus Sesungguhnya Ada Seorang Hamba Yang Berbicara Dengan Suatu Perkataan Yang Tidak Dipikirkan Bahaya Yang Terlebih Dahulu Sehingga Membuatnya Dilempar Den Raka Dengan Jara Yang Lebih Jauh Daripada Jara Antara Timur Dan Barat Yang Dilihatkan Laha Muslim Kemudian Bukankah Tidak Ada Yang Menjumpukan Seseorang Kedalam Raka Selain Buah Lisannya Kemudian Ada Lagi Bahwa Itu Tadi Oleh Hr Adar Misi Ada Lagi Yang Disampirkan Oleh Bukhari Dan Muslim Barang Siapa Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Maka Berkatalah Yang Baik Atau Hendak Allah Jiam Bukalah Seorang Muslim Jika Suka Mencelak Melaknat Dan Berkata Kata Kecik Jadi Rasulullah Mengajar Kepada Kita Kalau Terjadi Perperan Pendapat Tadi Kata Sampitan Dan Baik Kalau Kita Tidak Menyatakan Tidak Bisa Mengatakan Secara Baik Secara Santu Secara Sobat Lebih Baik Diam Kalau Kita Pas Emosi Diam Saja Dengarkan Dulu Hendapkan Perasaan Kita Gitu Namun Seringkali Kita Menghadapi Dalam lingkungan Kita Mesti Kita Ketemu Orang-orang Yang Mohon maaf Cara Tadi Dalam rapat Selalu Senangannya Oposisi Senangannya Senangannya Berbeda pendapat Jadi Saya tidak tahu Apakah itu Memang Apa Namanya Niatnya Memang Pokoknya Oposisi Gitu Jadi Apakah Yang lain Dari Perakhir Projek Langsung Pengennya Oposisi Suster Diajakan Jadi Seringkali Ada yang Seperti itu Betapa Baik pun Kita Berpendapat Betapa Baik Kita Bersikap Kadang-kadang Kita tetap Salah Di mata Dia Seringkali Katakan Selalu Meremehkan Menghina Cenderung Memocokkan Orang Anak Sekarang Bilang Nginyir Nginyir Jadi Orang itu Senangannya Memperumit Masalah Masalah mudah Jadi Rumit Masalah ringan Itu seharusnya Penyesaannya mudah Enak Tapi malah Rumit Orang ini Jadi Membuat hal kecil Jadi besar Membuat Membuat orang Yang Tidak Percaya Diri Itu Akhirnya Ragu-ragu Juga Akhirnya Jadi Merasa Tiba Yang Tapi Sebaliknya Ada orang Yang Begitu Bijak Begitu Dewasa Lembut Arif Luas Hatinya Masalah Yang sulit Jadi Gampang Jadi Itu Biasanya Tempat-tempat Kita Berkonsultasi Para Ulama Para Kiai Para Ustadz Para Zai Itu Diharapkan Para orang Seperti itu Berwawasan Luas Berhati Luas Lembut Tidak Berbelit Dan Solutif Jadi Dalam Berkomunasi Dalam Memperhatikan Pendapat Dalam Berdebat Menggukamkan Pendapat Kita harus Belajar Belajar Terus Belajar Terus Dan Kemudian Mengenapkan Hati Kita Tiru Apa yang Dilakukan Rasulullah Seluruh Salam Rasulullah Baginda Rasul Mengatakan Bahwa Aku Diberi Allah Kemampuan Untuk Mengukapkan Sesuatu Dengan Kata-kata Yang Singkat Ringkas Namun Isinya Padat Nah Ini Allah Mengaruhnya Kehebatan Tersebut Jadi Beliau Adalah Pribadi Unggul Taulah Dan Panutan Yang Diberi Allah Kemampuan Luar Biasa Berkomunikasi Meyakinkan Orang Meyakinkan Umat Bayangkan Beliau Hanya Waktu 23 Tahun Mampu Menyebarkan Agama Islam Ini Dan Sampai Sekarang Sudah Luar Biasa Ada 1,8 Milyar Muslim Di Dunia Ini Dan Itu Terus Bertambah Beliau Bisa Mengubah Para Al-Tafirun Para Kaum Quraish Para Orang-orang Kafir Itu Berubah Menjadi Muslim Yang Taat Padahal Mereka Itu Orang-orang Hebat Juga Pasti Zaman Segala Itu Banyak Orang-orang Hebat Profesor Mungkin Ada Sekarang Orang-orang Setingkat Profesor Itu Banyak Juga Setingkat Orang-orang Kaya Curakan Curakan Post Sampai Orang-orang Kecil Budha Itu Percaya Semua Kepada Beliau Berkinda Rasul Betapa Hebatnya Beliau Bisa Menyakinkan Orang-orang Itu Untuk Berubah Dari Yang Tadinya Ateis Menjadi Muslim Yang Taat Dan Itu Mungkin Kita Perlu Tiru Kita Perlu Meneladani Sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Yang Pertama Beliau Mungkin Sudah Tahu Semua Bahwa Beliau Adalah Seorang Siti Yang Jujur Beliau Akan Selalu Tidak Pernah Berbuat Curang Bahkan Ketika Beliau 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 Menjadi Rasul Beliau Sudah Terkenal Orang Sangat Jujur Banyak Orang Sangat Percaya Kepadanya Beliau Seorang Pedagang Yang Hebat Dan Karena Dia Kecujur Dia Dipercaya Kemana-mana Yang Kedua Amanah Jadi Yang Dapat Dipercaya Jadi Kalau Seseorang Mempercayakan Sesuatu Beliau Mesti Tenang Aman Insya Allah Selamat Insya Allah Tidak Ada Apa-Apa Kalau Kita Kita Semua Diamanahi Mengajar Sehingga Mesti Kita Melakukan Pengajaran Yang Sebaik Menyiapkannya Dengan Baik Menyampaikannya Dengan Baik Dengan Tujuan Ibadah Kita Dijadikan Pejabat Insya Allah Jadi Pejabat Yang Baik Tidak Korupsi Tidak Menggunakan Keuasaan Untuk Menekan Bahwanya Untuk Mencari Keuntungan Di dalam Kesempitan Kemudian Ketiga Ada Tablet Atau Bersifat Komunikatif Jadi Dalam Firman Allah Di dalam Surat An-Nahl Mayat 125 Suruh Suruh Manusia Kepada Jalan Tuhanmu Dengan Hikmah Dan Pelajaran Yang Baik Sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Lebih Mengetahui Tentang Siapa Yang Terserah Dari Jalannya Dan Dianya Lebih Tahu Orang-orang Yang Dapatkan Pujuk Jadi Ini Adalah Bagaimana Kita Ketika Terjadi Perbiaran Pendapat Kita Harus Berdebat Kita Harus Mempertahankan Pendapat Kita Atau Bagaimana Kita Dengan Kebesaran Hati Kita Menerima Pendapat Orang Lain Sehingga Kerukunan Kebersamaan Kemudian Kemajuan Akan Kita Capai Bersama Dengan Cepat Kalau Kita Isinya Berbeda Pendapat Terus Gegeran Enggak Maju Jadi Ada Juga Ungkapan Menegur Jangan Sampai Menghina Mendidik Jangan Sampai Memaki Meminta Jangan Sampai Memaksa Memberi Jangan Sampai Mengukit Jadi Ungkapan Ungkapan Ini Itu Adalah Perdepan Bagi Kita Agar Kita Selalu Berkata Lembut Kemudian Sifat Keempat Adalah Fatonah Cerdas Jadi Mampu Menjawab Memberikan Solusi Sesulit Apapun Permasalahan Itu Jadi Kalau Kalau Tidak Cerdas Tidak Mungkin Beliau Rasulullah Mampu Menundukkan Atau Mengalahkan Dalam hal Pengetahuan Untang Ketauhidan Pada Orang-orang Yang Itu Tadi Yang Masyarakat Apa Kafir Tadi Sehingga Mereka Berubah Dari Kondisi Pagan Menjadi Muslim Yang Taat Jadi Ini Kemudian Seperti Kemana Pernah Sudah Sampaikan Alah Pak Rektor Empat Sifat Sifat Untuk Menjawab Pemilihannya Di Apapun Raka Adalah Hayin Tawatu Tidak Sombong Kemudian Layin Lemah Lembut Bertutu Kata Bicara Kata Lemah Lembut Kemudian Karib Akrab Mudah Bergaul Dan Sahlin Yang Berarti Mudah Mempermudah Kurusan Orang Tidak Bulet Tidak Mempersulit Orang Tidak Memojokkan Orang Tidak Membuat Orang Terhina Dari Dari Rasulullah Sallallahu Bersabda Para siapa Yang melepaskan Satu Kesusahan Seorang Mesti Allah Akan Melepaskan Darinya Satu Kesusahan Pada Hari Kiamat Para siapa Yang menjadikan Mudah Urusan Orang Lain Pasti Allah Akan Memudahkannya Di Dunia Dan Di Akhirat Barang Siapa Yang Menutupi Aib Seorang Mumin Pasti Allah Akan Menutupi Aib Di Dunia Dan Di Akhirat Allah Senantiasa Menolong Hambanya Selama Hambanya Itu Suka Menolong Saudaranya Oleh HR Muslim Jadi Jadi Bahwa Kalau Kita Ingin Hidup Kita Mudah Ya Jangan Mempersulit Orang Lain Kalau Kita Ingin Kita Bahagia Jangan Buat Orang Lain Susah Ini Nasihat Nasihat Yang Perlu Kita Jamkan Kita Diskusi Dengan Cara Yang Baik Tidak Memocokkan Tidak Menghina Tidak Mengrenaikan Tidak Merasa Kita Lebih Pandai Tidak Kita Merasa Lebih Pintar Bahwa Semua Kita Dalam Tersebut Semuanya Setara Yang Tadi Saya Contohkan Yang Pernas Kami Lakukan Dulu Bahwa Mulai Anak SMP Sama Yang Usianya Sudah Dewasa Yang Doktor Yang SMP Semuanya Pendapat Dihargai Karena Ketika Diskusi Tadi Semuanya Setara Jadi Salah Satu Kunsi Keberhasilan Dalam Kita Berdiskusi Untuk Mengatasi Perbedaan Tempat Dapat Adalah Ada Kita Pahami Lima Hukum Komunikatif Yang Efektif Itu Yang Sebenarnya Mirip Dengan Apa Yang Sudah Disampaikan Rasulullah 400 Tahun Yang Lalu Yaitu Rumusnya To Rich Yang Pertama R Respect Saling Menghormati Saling Menghargai Jadi Kita Tadi Setara Tidak Tidak Meremehkan Orang Lain Mendapat Orang Lain Didengar Yang Kemudian E Empati Menempatkan Diri Pada Posisi Orang Lain Jadi Kalau Kita Diperlakukan Seperti Itu Kita Suka Atau Tidak Kalau Kita Seperti Gini Kalau Seperti Orang Yang Beramal Orang Beramal Kalau Saya Pikir Orang Beramal Itu Yang Senang Itu Siapa Si Orang Dapat Misalkan Kita Beramal 100 Ribu Misalkan Ngasih Kepada Pengemis Kira-kira Pengemisnya Senang Pasti Senang Tapi Sebenarnya Lebih Senang Lagi Adalah Yang Memberikan Rasanya Senang Kalau Bisa Memberikan Membahagia Orang Lain Kalau Bisa Membahagia Orang Lain Rasanya Senang Yang Paling Senang Itu Orang Yang Memberi Dari Empati Tadi Kita Tingkatkan Rasa Empati Kita Sensitif Tengah Merasa Terhadap Orang Lain Pengertian Dapat Merasakan Apa Yang Dirasakan Orang Lain Kemudian Yang A Adalah Audible Audible Itu Mudah Dipahami Secara Baik Oleh Lawan Bicara Kita Jadi Kalau Ngomong Tutup Poin Tadi Rasulullah Menyatakan Bahwa Saya Diberi Kemampuan Untuk Menyatakan Suatu Benar Secara Singkat Tetapi Padat Jadi Singkat Jelas Tidak Bulat Tidak Berbelit Tapi Mengarah Pada Suatu Penyelesaian Yang Baik Kemudian C C C C Adalah Clarity Jelas Pesan C Jelas Tidak Ditutup Tupi Transparan Tidak Bohong Dan yang terakhir Humble Tadi Sama yang Saya jatikan Rasulullah Tidak Berbohong Humble 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 Sama dengan Tadi Hayin Tawadu Rendah Hati Jadi Kalau Kita Menyatakan Nada Tinggi Nada Marah Marah Sombong Maka Malah Tidak Masuk Mendapat Kita Malah Ditentang Orang Tercuali Yang diajak Rapat Tadi Takut Semua Maka Senurut Saja Tapi Kalau Kita Merapat Yang Besar Kemudian Kita Marah Marah Saja Malah Pendapat Kita Tidak Bisa Diterima Anyway Dalam Firman Allah Dalam Sulat Ali Imran Ayat 159 Maka Maka Karena Rahmat Dari Allah Engkau Bersibat Lemah Lembut Terhadap Mereka Sekiranya Kamu Berlaku Keras Dan Berhati Kasar Tentulah Mereka Menjauhkan Diri Dari Sekitar Maka Maafkan Mereka Dan Mohonkan Ampun Bagi Mereka Dan Bermusyawahlah Dengan Mereka Dalam Satu Urusan Maka Bila Kamu Telah Memulatkan Tekad Bertawak Kepada Allah Sesungguhnya Allah Menjaga Orang-orang Bertawak Jadi Bismillah Allah Sudah Menasihat Kita Dalam Bagaimana Kita Bermusyawarah Bagaimana Kita Berdemokrasi Termasuk Dalam Asyura Ayat 38 Dan Juga Orang-orang Yang memperkenalkan Seruan Tuhannya Yang mendidikan Syolat Sedang Ucah mereka Dengan Musyawarah Antara mereka Dan Mereka Menafkahkan Sebagian Dari Reseki Yang kami Berikan Kepada Mereka Ini Banyak Sekali Nasihat Allah Kerman Allah Kepada Kita Untuk Tawatu Di Dalam Musyawarah Juga Rasulullah Banyak Juga Nasihatnya Kalau Kita Sitir Nasihatnya Gihaji Imam Hambali Dia Pengasuh Pondok Pesantren Mahasru Al-Jihad Yang Jadi Jika Kita Mengalami Hal Yang Tidak Enak Ini Saya Sitir Mudah-mudahan Pas Kalau Tidak Pas Mohon Maaf Jadi Jangan Sakit Hati Jika Kita Dihina Orang Siapa Tahu Itu jalan kita Untuk Naik Derajat Jangan Jangan Pernah Menghidina Orang Lain Siapa Tahu Dia Kekasih Allah Jangan Pernah Membenci Orang Lain Siapa Tahu Suatu Saat Kita Butuh Dia Ini Yang Selalu Diulang Ulang Oleh Imam Hambali Dan Juga Sebenarnya Epid GAD Memberikan Nasihat Kepada Kita Juga Bahwa Kita Mesti Telanjang Benar Benar Bersih Suci Lah Dan Batin Kemudian Sering-sering Menengok Menengok Kedalam Dan Bercermin Diri Apakah Kita Sudah Pantas Sudah Benar Melakukan Tindakan Kita Sebelum Kita Mencaji Atau Menyalahkan Orang Lain Jadi Demikian Bapak Ibu Sekalian Memaaf Ini yang Bisa Saya Sampaikan Ini Kembali Lagi Ini Mudah-mudahan Sesuai Dengan Apa Dengan Topik Yang Kita Bicarakan Kembali Lagi Saya Tidak Membahas Terlalu Dalam Tentang Perbedaan Perbedaan Itu Tapi Saya Lebih Masuk Bagaimana Kita Menghadapi Perbedaan Pendapat Tersebut Bagaimana Kita Bisa Secara Bija Menghadapi Perbedaan Pendapat Pendapat Perbedaan Secara Umum Yang Ada Di Kala Erame Maupun Perbedaan Dapat Ketika Kita Melakukan Rapat Pertemuan Atau Bersosialisasi Di Hidupan Kita Sehari-hari Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Baru Biasa Kita Sudah Mendapatkan Pencerahan Tadi Dari Pak Imam Tentang Bagaimana Mencikapi Perbedaan Atau Memaknai Perbedaan Pendapat Banyak Sekali Yang kita Dapatkan Terutama Untuk Bahwa Perbedaan Pendapat Ini adalah Lumrah Sunatumol Dan Sebenarnya Perbedaan Ini Sedikit Jika Dibandingkan Persamaannya Tapi Umumnya Banyak Orang Yang fokus Terhadap Perbedaan Kemudian Jadi Dalam Diskusi Jika terjadi Perbedaan Pendapat Ini yang Tadi Pak Imam Sebutkan Ini ada Metode Reach Reach Untuk Supaya Perbedaan Pendapat Ini Tidak Kontraproduktif Dihasilkan Kesepakatan Yang Baik Maka Harus Diterapkan Bisa Diterapkan Metode Reach Ini ya Respect Empathy Empathy Audible Clarity Dan Humble Itu yang Bisa Saya Catat Monggo Langsung Saja Kita Bisa Diskusi Monggo Gimana ini Raise Hand dulu Atau Langsung Monggo Monggo Yang mau Bertanya Raise Hand dulu Kita Tantau Bisa Dicat Bisa Chat Atau Raise Hand Monggo Pak Dianantong Ini ada Yang Raise Hand Pak Tangan Langsung Pak Dianantong Pak Ardik Bisa Dian Assalamualaikum Warahmatullahi Amstaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Saya Habis Kubuh Mesti Ikut Kajian Ini Dan Alhamdulillah Saya Lihat Pesertanya Rata-rata Dua ratusan Lebih Saya Biasanya Kalau Sudah Habis Duhur Keliling Itu Jamannya Sebanyak Sebanyak Ini Saya Lihat Dengan Pertanyaan Ustaz Tadi Sekiranya Partisipan Yang ikut Dua ratusan Sudah Kekuatan Yang hebat Selama Perbedaan Itu Bisa Disatukan Nah Ustaz Kira-kira Mana Segi Keleman Yang Paling Prioritas Saat Ini Di Negara Kita Menyatukan Perbedaan Itu Sekret Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Baratul Assalamualaikum 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 Pak Pak Mohon maaf Saya nanti Kalau Pak Dibantu Teman-teman Yang Mungkin Tahu Kalau Saya Mohon maaf Jadi Sebetulnya Kita Mungkin Harusnya Mulai Dari 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 Kita Sendiri Bapak Artinya Bagaimana Kita Menyikapi Perbedaan Jadi Kalau Kita Seringkali Di dalam Berita Ya Baca di berita Terutama Masalah Politik Itu ya Wah Itu sangat Rame Sangat Apa namanya Fanatik Sekali Untuk Mendukung Salah satu Dari calon Itu Dan kemudian Mengakibatkan Mereka Malah Bertengkar Sendiri Dan Mereka Relah Bertengkar Untuk Membela Jagonya Yang Kenal Jenggak Ya Dan Kalau Menang Juga Dia Tidak Dapat Apa-apa Ya Tapi Mereka Relah Bertengkar Dia Punya Teman Malah Tidak Tidak Sopuan Sekarang Presidennya Menjadikan Lawannya Salah Satu Menterinya Tapi Sementara Pendukungnya Sampai sekarang Masih Gegeran Masih Dapat Sapaan Berarti Kita Sendiri Yang mestinya Harus Melihat pada Tadi Kita Sendiri Tadi Kita Harus Belajar Dari Apa yang Disampaikan Rasulullah Tadi Kita Harus Lain 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 Tawatu Ikhlas Kita Mulai Dari Diri Kita Sendiri Jadi Tidak Usah Menyalahkan Orang Lain Tidak Usah Mencelah Orang Lain Tapi Melihat Diri Kita Sendiri Apakah Kita Sudah Benar Atau Tidak Dan Kita Harus Banyak Belajar Belajar Dan Belajar Kadang-kadang Belum Tentu Pendapat Kita Yang Paling Baik Belum Tentu Pengetahuan Kita Lebih Baik Dari Orang Lain Kita Seakan Melihat Calon A Lebih Baik Dari Calon B Dalam Hal Mana Karena Pasti Kalau Ada Kelebihan Ada Kekurangan Pergi Ketoko Cek Harganya Termurah Banyak Ketoko Lain Barang Tentu Memang Lebih Murah Tapi Barang Yang Lain Lebih Mahal Cek Ketempat Lain Sama Seperti Itu Jadi Kita Harus Memperluas Tonga Tahun Tadi Kemudian Kita Juga Harus Melihat Untuk Kepentingan Umat Ketemukan Masyarakat Banyak Jangan Melihat Kepentingan Pribadi Kepentingan Golongan Jadi Seharusnya Tadi Pemimpin Itu Melihat Kepentingan Yang Lebih Besar Daripada Kepentingan Golongan Kepentingan Pribadi Dan Kemudian Dari Pak Rektor Bahwa Apabila Pemimpin Yang Baik Itu Kutusannya Harus Menyenangkan Orang Banyak Jadi Untuk Itu Kemudian Lagi Untuk Menyatukan Perbedaan Atau Mengurangi Perbedaan Kita Harus Belajar Menerima Ikhlas Pendapatan Orang Lain Dan Belajar Mengkoreksi Dari Kita Kalau Memang Pendapatan Kita Terbaik Pasti Diterima Oleh Orang Banyak Pasti Orang Lain Senang Dengan Pendapatan Kita Senang Dengan Keputusan Kita Karena Itu Kita Harus Tadi Melihat Kalau Kita Di Sisi Orang Lain Melihat Kita Sisi Orang Lain Bagaimana Kalau Saya Membuat Keputusan Ini Kalau Saya Berbeda Seperti Ini Apakah Dia Senang Kalau Saya Sebagai Dia Gimana Jadi Sudah Apa Tadi Salah Satu Empati Demikian Pak Diananto Mudah-mudahan Bisa Memanggau Ditambahkan Pak Ustadz Pak Kiai Yang Lain Pak Ternalun Pak Ternalun Pak Ternalun Pak Ternalun Dari Dimana Saya Alumni ITS Alumni ITS D3S1 S2 ITS Anak Samant Saya juga ITS Masih Lain ITS Ya Bisa disimpulkan Tadi Bahwa Untuk Apa Menikapi Perbedaan Mendapat Ini Kita Bisa Melihatkan Sifat Yang tadi Hamel Kemudian Tidak Menjelah Orang Lain Tidak Merasa Benar Sendiri Kemudian Bisa Melihat Kepentingannya Mungkin Luas Dan Belajar Untuk Mendengar Pendapat Pertanyaan Lain Yang Bisa Kita Simpulkan Tadi Munggu Kalau Ada Pertanyaan Yang Lain Pasti Gunawan Pasti Munggu Pasti Gunawan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pertanyaan Pak Mohon Ijin Ini Tadi Alhamdulillah Hanya ada Lima Kunci Sukses Komunikasi Yang Efektif Ya Respect Empati Audible Clarity Dan Humble Dan Tadi Juga Sudah Dijelaskan Harus Mulai Dari Sendiri Tapi Kok Kelihatan Susah Mungkin Ada Amalan Amalan Apa Begitu Sehingga Mudah Untuk Ini Misalkan Gak usah Makan Nasi Atau Gimana Supaya Kita Itu Bisa Mengamalkan Ini Namanya Respect Empati Audit Ambul Langsung Pak Ya Terima kasih Pak Setiok Jadi Memang Ini kan teori Pak Saya tadi Ngomong Kira-kira Saya sendiri Mampu Enggak Melakukan Itu Memang Sulit Rasanya Itu Sangat Sulit Bagaimana Kita Berempati Bagaimana Kita Humble Pada Posisi Kita Apalagi Pada Posisi Kita Misalkan Di jabatan Yang Tinggi Atau Kita Berpendidikan Tinggi Profesor Untuk Bisa Menjadi Humble Untuk Kemudian Empati Itu Memang Memang Suatu Yang Tidak Mudah Karena Itu Tadi Kita Apa Namanya Bagaimana Kita Harus Respect Hormat Pada Orang Lain Itu Tidak Mudah Ya Alhamdulillah Saya Tidak Ngajar Di Kelas Itu Maling Dalam Dua Tiga Pertemuan Itu 15 Menit Itu Saya Apa Namanya Sedikit Memberikan Usia Itu Kepada Mahasiswa Ya Yang Saya Ambil Topik-topiknya Ada berita Hali Itu Apa Kemudian Saya Gali Kemudian Mengarahnya Pada Ini Bagaimana Kita Menghargai Hal-hal Simple Saja Kita Latih Kita Sering Menemui Sedang Berbicara Dengan Teman Kita Tiba-tiba Teman Itu Dapat Telepon Langsung Teleponnya Diangkat Tanpa Permisi Ke Teman Yang Dia Sedang Diajap Langsung Telepon Telepon Ngomong Seakan Teman Yang Tadinya Sedang Berbicara Tadi Itu Tidak Ada Di Situ Ini Mungkin Dia Tidak Menyadari Bahwa Itu Sebetulnya Tidak Bagus Dia Tidak Respek Pada Teman Bicaranya Karena Ada Orang Lain Yang Mungkin Lebih Penting Misalkan Pas Ngomong Siapa Tiba-tiba Bosnya Nelfon Wah Ini Penting Sebenarnya Tidak Masalah Mengangkat Telepon Kemudian Tapi Ijin Biasanya Sebentar Penting Jadi Itu Salah Satu Latihan Kita Untuk Respek Mahasiswa Tidak Sering Gitu Bagaimana Dia Namanya Kalau Sekarang Kita Membolehkan Mahasiswa Menghubung Kita Lewat Telepon Lewat HP Lewat WA Tapi Kadang-kadang Mereka Bapak Ada Dimana Kelasnya Sudah Mulai Kok Belum Datang Jadi Kadang-kadang Mereka Harus Belajar Bagaimana Lebih Kemudian Kita Juga Belajar Harus Tadi Kita Menghargai Pendapat Orang Lain Mendengarkan Pendapatan Orang Lain Itu Harus Kita Latih Kadang-kadang Kadang-kadang Kita Mungkin Kalau Malam Mau Tidur Kita Harus Perlatian Tadi Pagi Itu Saya Melakukan Apa Apakah Saya Benar Yang Saya Lakukan Atau Salah Kalau Benar Besok Harus Lebih Baik Lagi Kalau Salah Harus Saya Perbaiki Kita Renungkan Itu Mungkin Itu Bisa Membantu Mungkin Bisa Membantu Demikian Pak Ya Benawan Ini Saya Membaca Dari Pak Bambang Iskandri Awan Terima Kasih Pak Bambang Jadi Kalau Kita Ingin Menjadi Yang Terbaik Maka Kita Harus Berbeda Tapi Perbedaan Uniqueness Saya Sepaket Bapak Tapi Berbeda Di Sini Berbedaan Pendapat Yang Menyenangkan Sampaikan Di Sini Adalah Keunggulan Kita Harus Unggul Kan Gitu Maksudnya Unggul Agar Orang Lain Tahu Karya Kita Tahu Prestasi Kita Jadi Beda Dengan Yang Kita Diskusikan Ini Sedikit Beda Kalau Perbedaan Kita Sampaikan Perbedaan Pendapat Ketika Kita Diskusi Ketika Kita Rapat Atau Perbedaan Kita Dalam Apa Namanya Satu Di Masyarakat Ada Satu Femena Kita Berbeda Di Dalam Menangkap Inya Itu Kayaknya Kita Diskusikan Ini Yang Dalam Topik Yang Ini Baik Terima Kasih Satu Pak Pak Bambang Oke Monggo Yang Lainnya Di Rancat Pak Ada Pertanyaan Di Di chat Ya Atas Nama Pak Pak Nurudin Pak Nurudin Ini Bagaimana Cara Memahamkan Pengharga Penghargaan Pendapat Penghargaan Perbedaan Kepada Orang Yang Pertahankan Idealismenya Disebabkan Karena Ketergesaan Dan Kurang Lengkapnya Hasana Keiluman Ini Bagaimana Pak Pak Terima Terima kasih Pak Nurudin Pak Rahman Jami Ya Memang Biasanya Perbedaan Pendapat Itu Bisa Karena Pendapat Kita Orang Seseorang Itu Yang Dia Sangat Yakin Bahwa Dia Benar Bahwa Dia Pendapatnya Paling Ideal Paling Pokoknya Paling Benar Nah Untuk Mengubah Ini memang Tidak Mudah Kadang-kadang Itu Adalah Yang Sesuatu Yang Apa Namanya Sesuatu Yang Karakter Seseorang Ada Itu Tadi Ada Orang Yang Memang Dilahirkan Projek Ngeyeng Dia Tidak Bisa Menerima Apa Namanya Pendapat Orang Dengan Mudah Kemarin Ada Yang Disampaikan Oleh Seorang Ustaz Saya Lupa Mungkin Prof Prof Ustaz Ada Orang Yang Hatinya Mati Atau Hatinya Apa Tadi Yang Terakhir Hatinya Mati Dia Apa Itu Ilangel Allah Tidak Membuka Hatinya Untuk Menerima Hidayah Jadi Mudah-mudahan Kita Tidak Termasuk Orang Seperti Itu Hidayah Itu Bukan Hidayah Dari Allah Yang Maksudnya Hidayah Keagamaan Tapi Hidayah Juga Tengah Tauan Pendapat Orang Perbedaan Pendapat Itu Ada Orang Yang Sudah Dilarang Proyek Langsung Seperti Itu Mungkin Lingkungannya Yang Membuat Dia Seperti Itu Bisa Juga Sehingga Yang Saya Katakan Tadi Kita Sering Sering Banyak Lingkungan Apakah Di lingkungan RT Di lingkungan Kampus Di lingkungan Kerjaan Yang Lain Di lingkungan Komunitas Yang Lain Pasti Ada Satu Orang Minimal Satu Orang Yang Modelnya Tadi Selalu Selalu Berbeda Dengan Kita Pendapat Kita Apapun Yang Kita Sampaikan Selalu Dibantah Walaupun Dia Dianjol Sama Orang Baik Dia Tetap Bertahan Pada Pendapat Seperti Mempersulit Hal Yang Sebetulnya Mudah Ada Orang Yang Sebaliknya Yang Orang Begitu Bijak Begitu Luas Awasannya Masalah Yang Sulit Bisa Jadi Mudah Jadi Ini Kembali Lagi Itu Adalah Bagaimana Kita Bisa Melunakan Orang Seperti Itu Perlu Ya Perlu Bantuan Allah Kita Mungkin Tidak Mampu Kalau Kita Hanya Fisik Gitu Saya Ada Teman Sampai Sekarang Saya Tidak Mampu Berdebat Dengan Beliau Lalu Apa Namanya Akhirnya Sakit Hati Sendiri Wekel Mangkel Gitu Karena Kalau Kita Ngeyel Tambah Mangkel Ya Sudah Diam Aja Kita Jadi Tapi Suatu Saat Mohon Maaf Ini Mohon Maaf Ya Kalau Kita Mempersulit Orang Lain Allah Atau Mempersulit Kita Dan Itu Sering Seringkali Menemukan Apa Namanya Fakta Yang Menemukan Pengalaman Seperti Ada Ada Orang Orang Yang Senang Mempersulit Tetangganya Senang Ngegeri Tetangganya Allah Itu Tiba-tiba Memberikan Hukuman Itu Nggak Nunggu Di Akhirat Nanti Di dunia Langsung Ditunjukkan Saya Melihat Beberapa Dan Sebaliknya Saya juga Melihat Fakta-fakta Yang ditunjukkan Langsung Bahwa Kalau Kita Baik Pada Orang Lain Maka Kemudahan Juga Akan Muncul Tiba-tiba Yang Tidak Dijuga Dari Mana Datangnya Karena Itu Kita Tidak Bisa Memaksakan Orang Mengubah Idealisme Seseorang Tiba-tiba Ya Kita Pelan-pelan Kita Beri Contoh Dia Kita Tunjukkan Sikap Kita Yang Besar Hati Dewasa Bijak Kemudian Yang Bersangkutan Bisa Luluh Hatinya Dan Meniru Kita Kalau Tidak Bisa Ya Sudah Itu Disiakan Pada Allah Untuk Membuka Hatinya Maksud Bapak Mudah-mudian Benar Maaf Ini Waktunya Kurang 5 Menit Ada Berapa Ada Ada Dua Tiga Tiga Pak Prof Setar Tidaknya Ini Tadi Yang Resim Manggol Maaf Maaf Terus Baca Baca Apa Pak Roni Memang Pak Prof Tadi Mat Maturun Maturun Ini pertama kali Saya mohon maaf Tadi saya Kebetulan Agak ada problem Untuk koneksi Terus saya ganti Komputer Sehingga disitu Tertulisnya Yaitu nama istri saya Yaitu Baru 20 20 menit Baru bisa Saya Nyambung Jadi Tidak Rich Betul Tapi Saya Sangat Salud Dengan Apa yang disampaikan Pak Mam Bahwa dengan Memberikan Beberapa Istilah sederhana Kelihatannya Bisa Bisa Mengubati Hati Atau Melunakan Hati-hati Yang Keras Jadi Kita Sesama Kolega Di kampus Ini Kadang-kadang Itu Sulit Untuk Mendengar Orang Lain Tapi Kita Senangnya Cuma Menasihati Kadang-kadang Saya Itu Juga Juga Kadang Kalau Rapat Itu Ada Pendapat Orang Lain Ya Diajuhkan Gitu Tapi Kalau Sedang Mengajukan Pendapat Seolah-olah Tidak Mau Kalah Gitu Itu Kelihatannya Pak Semacam Penyakit Hati Jadi Kita Kelihatannya Lebih Susah Menasihati Orang-orang Yang Pinter Kira-kira Gitu Atau Tanda Petik Ustadz itu Sulit Untuk Dinasihati Justru Kita Lebih mudah Menasihati Anggap Mahasiswa Kita Terus Bawaan Kita Gitu Apalagi Nasihati Atasan Itu Susah Tadi Seperti Pak Mam Sampaikan Kalau Ada Orang Berbeda Pendapat Aja Susah Itu Kalau Se-level Apalagi Kalau Di Atas Kita Itu Mungkin Pak Mam Punya Pengalaman Selama Di Lingkungan Eksekutif Apalagi Banyak Orang Yang Boleh Katakan Dari Posisinya Di Atas Pak Mam Apalagi Kalau Saya Di Atas Saya Kira-kira Untuk Memberikan Masukan Agar Yang Apa Namanya Di Atas Kita Bisa Mudah Ada Kiat Apa Saya Kadang Belum Menemukan Lebih Baik Tadi Daripada Saya Diam Dulu Karena Kalau Ngomong Tidengarkan Akhirnya Mantap Untuk Punya Kiat Itu Mungkin Pak Mam Punya Satu Atau Dua Reset Yang Bisa Dishare Dari Kami Semua Itu Pak Mam Pertama Terima kasih Dan Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mau Langsung Pak Jadi Mohon maaf Jadi Saya Tidak Ngurui Saya Cuma Belajar Juga Ini Jadi Ini Prof Kebetulan Alhamdulillah Selama Ini Saya Bersyukur Alhamdulillah Saya Pernah Di jurusan Pernah Di fakultas Kemudian Pernah Di Direktorat Pernah Di Direktorat Dan Saya Bersyukurnya Karena Atasan Saya Orang 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 Yang Bijak Orang Orang Yang Mau Menegarkan Pendapat Justru Yang Kadang-kadang Justru Teman Se-level Kita Yang Ngeyel Atasan Kita Alhamdulillah Makanya Kenapa Mereka Bisa Jadi Atasan Jadi Orang Yang Dipercaya Menjadi Orang Yang Dipercaya Oleh Atasan Di Sedalam Ini Kalau Pak Rektor Itu Dipercaya Oleh Lingkungan Orang Karena Mereka Jejak Apa Ini Pertasi Mereka Jejak Kebijakan Mereka Mereka Diterima Oleh Masyarakat Mereka Terpilih Atau Kalau Kita Diangkat Menjadi Dapatan Tertentu Itu Karena Atasan Kita Percaya Bahwa Kita Itu Insyaallah Mampu Dan Amanah Dan Alhamdulillah Selama Tadi Itu Kalau Saya Ketika Rapat Misalkan Dengan Pak Rektor Ya Semuanya Itu Pendapatnya Didengar Oleh beliau Dan Kemudian Beliau Yang Seringkali Kami Berbeda Seringkali Kami Berbeda Tapi Akhirnya Beliau Akan Apa Namanya Mencari Mana Yang Paling Pas Untuk Bisa Makanya Kalau Beliau Ada Keputusan Penting Pasti Dibicarakan Oleh Semua Rektor Dan Sekib Pasti Kemudian Kalau Yang Lebih Besar Lagi Akan Diputukan Bersama Sama Dengan Para Adekan Para Adep Tapi Untuk Hal Yang Segera Itu Pasti Tidak Pernah Beliau Tiba Tiba Memutuskan Sendiri Pasti Minta Pendapat Ini Sangat Problem Belajaran Bagi Kita Semua Yang Sangat Baik Bahwa Pendapat Satu Orang Itu Apa Namanya Pendapat Banyak Orang Itu Insyaallah Menghasilkan Satu Yang Lebih Baik Walaupun Itu Bukan Yang Paling Baik Tetapi Insyaallah Lebih Baik Jadi Ketika Kita Membuat Pendapat Kita Harus Siap Bahwa Pendapat Kita Tidak Diterima Pendapat Kita Itu Belum Tentu Bahkan Mungkin Salah Mungkin Dan Kemudian Kita Dengan Lapang Dada Menerima Masukan Dari Orang Dan Kemudian Sepakat Dengan Apapun Yang Diputuskan Bersama Terutama Kalau Sudah Diputuskan Oleh Atasan Kita Sudah 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 Apa Yang Sudah Diputuskan Karena Itu Apa Namanya Ibaratnya Kan Atasan Kita Kita Sudah Sepakat Dengan Beliau Kalau Sudah Nur Dan Kita Laksanakan Jangan Menyimpang Dari Apa Yang Sudah Diputuskan Itu Alhamdulillah Itu Tadi Makanya Kemudian Tadi Kalau Kita Sebagai Top Management Kita Dipilih Sebagai Rekord Pasti Orang Yang Sudah Dipercaya Mampu Untuk Memimpin Kita Semua Jajak Langkahnya Menunjukkan Bahwa Kebesaran Hati Tadi Rich Tadi Sudah Mampu Sementara Kalau Kita Ditunjuk Menjadi Seseorang Oleh Atasan Kita Maka Atas Kita Percaya Bahwa Kita Yang Mampu Dan Bisa Bekerja Sama Mungkin Itu Prof. Sukadi Pak Buntan Ini Pak Buntan Pak Saya Baca Di Sini Dimana Di Ada Pak Rahmat Santoso Ini Itu Belia Ada Sedikit Perbedaan Juga Ini Boleh Langsung Pak Saroni Baca Ini Ada Dua Pertanyaan Ini Antusiasmenya Luar Biasa Jadi Ada Dua Pertanyaan Dicat Pak Mam Satu Dari Pak Amir Sajid Dari BPNS Bertanya Terkait Poin Amanah Yang Disampaikan Apa Yang Dipertimbangkan Dalam Memberi Dan Menerima Atau Menerima Suatu Amanah Apakah Semua Amanah Diberikan Harus Kita Terima Itu Pertanyaan Pertama Kenapa Hampir Kebanyakan Dari kita Mudah Dalam Menerima Amanah Bahkan Ada yang Berlomba-lomba Untuk Mengambil Suatu Amanah Yang Besar Namun Nyatanya Kebanyakan Dari kita Sering Mengabekan Amanah Tersebut Itu Dari Pak Amir Kemudian Dari Pak Rahmat Ini Izin Pertanya Tadi Di awal Mendengarkan Bahwa Perbedaan Itu Sunat Tunggu Namun Bukankah Hal itu Bertentangan Dengan Al-Quran Dalam Al-Anfal Ayat 46 Janganlah Kamu Berselisih Karena Kamu Akan Jadi Lemah Dan Hilang Kebanyi Bawaan Kamu Dan Juga Perkatan Ibn Masud Roti Al-U'an Perselisian Hilaf Itu Jelek Ini Dua Pertanyaan Yang Saya Kira Cukup Segitu Nanti Karena Waktunya Sudah Habis Sebenarnya Kita Sampaikan Pertanyaan Itu Saja Jadi Monggo Pak Ma'am Baik Terima kasih Yang pertama Dari Pak Amir Bagaimana Memberikan Dan Menerima Amanah Jadi Kalau Ketika Kita Memberikan Amanah Pada Seseorang Contohnya Kita Harus Melihat Apakah Amanah Tersebut Apakah Pertama Orang Tersebut Memang Orang Yang Selama Ini Memang Amanah Jadi Misalkan Di bidang Kami Di bidang Dua Ini Itu Kan Sangat Rawan Sangat Rawan Artinya Uang Itu Sangat Banyak Salah Satu Poin Penting Disini Adalah Misalkan Ada PPK Pejabat Membuat Komitmen Kita Tidak Tau Kalau Kita Tidak Tau Siapa Yang Akan Kita Beri Amanah Maka Kita Bisa Berisiko Mungkin Bapak Ibu Sudah Baca Di Surat Kabar Di TV Bahwa Fraud Kejadian Fraud Yang Paling Banyak Itu Di Kejadian Pengadaan Barang Dan Jasa 90% Fraud Itu Ada Di Jadi Kalau Kita Tidak Amanah Memang Disitu Sangat Mudah Untuk Kita Memanipulasi Sesuatu Kita Harus Percaya Dulu Pada Orang Bahwa Yakin Orang Tersebut Memang Jejak Langkahnya Sudah Jelas Bahwa Orang Ini Selama Ini Amanah Jadi Amanah Ini Masalah Kejujuran Masalah Kejujuran Juga Masalah Misalkan Kemampuan Bisa Kita Lihat Dari Kemampuan Menyelesaikan Masalah Kemampuan Memimpin Seseorang Tergantung Dari Amanah Apa Kita Berikan Pada Orang Kita Tentunya Kalau Ingin Menjadikan Seorang Menjadi Kepala LTPM Itu Tentunya Kita Mengangkat Orang Orang Memang Sejak Langkahnya Dengan Penelitian Luar Biasa Dan Kemudian Dia Juga Mampu Mempunyai Hubungan Yang Luas Dengan Orang Orang Di Atas Sana Membuat Kebijakan Anak Penelitian Jangan Sampai Orang Yang Belum Peneliti Baru Asisten Ahli Diangkat Dari BPM Misalkan Nah Itu Jadi Kemudian Juga Kalau Di ITS Kepandasan Pangkatnya Pangkatnya Golongannya Paling Tidak Juga Pertimbangkan Kemudian Ketika Kita Menerima Amanah Kita Terima Atau Tidak Amanah Kita Akan Paling Tahu Kemampuan Kita Sendiri Kita Paling Tahu Paling Bisa Menilai Kemampuan Kita Sendiri Sehingga Kita Bisa Tahu Bahwa Amanah Sampai Kepada Kita Itu Kita Mampu Tidak Menanggungnya Kita Mampu Menjalankannya Ya Kalau Tidak Mampu Jangan Dipaksakan Karena Itu Akan Menjebak Kita Padahal Malah Memburuk Akan Jadi Buruk Misalkan Kalau Kita Orang Yang Sudah Tidak Tegas Kita Mudah Terpucu Mudah Tergiur Oleh Kesenangan Oleh Harpa Yang Mau Jadi PPK Habis Kita Habis Kita Ya Karena Memang Itu Sangat Apa Namanya Banyak Goda Ya Awal Awal Mohon maaf Ini Awal Saya Jadi PPK Dulu Saya Alhamdulillah Sudah 10 tahun Jadi PPK Saya Sekarang Tidak Jadi PPK Hanya Karena Sebagai W2 Karena Saya Menjabat Lain Di Dalam Ini Punya Tanggal Sebagai Penanak Apa Namanya Pembayaran Ini Tidak Boleh Dijabat Oleh PPK Awal Awal Banyak Sekali Godaan Banyak Sekali Godaan Orang Ngirim Parsel Ke Rumah Teman Kan Saya Tolak Ini kan Kita Teman Saya Kamu Jadi Teman Saya Sudah 20 Tahun Tapi Baru Sekarang Kamu Ngirim Saya Parsel Ketika Saya Jadi Kamu Penuh Proyek Saya Jadi Kalau Teman Dari Dulu Kamu Ngasih Saya Parsel Itu Banyak Segala Itu Yang Kecil Parsel Paling 500 Yang Lebih Besar Banyak Jadi Kalau Kita Tidak Yakin Mampu Untuk Menolak Hal Seperti Itu Olak Saja Karena Itu Akan Menjurumuskan Kita Paling Tidak Kalau Tidak Ketahuan Paling Tidak Usah Allah Tahu Tapi Kalau Kita Malu Bahkan Bisa Masuk Penjara Gara Gara Misalkan Saya Diangkat Jadi Kepala BPM Saya Tidak Mampu Karena Saya Tidak Mampu Jadi Kepala Karena Saya Bukan Tiba Orang Peneliti Yang Sangat Kusuk Meneliti Jadi Rasanya Itu Kita Harus Memilih Memilah Menilai Kemampuan Kita Sendiri Mampu Menjalankan Amal Kemudian Terakhir Dari Pak Rahman Santoso Ya Saya Sepakat Dengan Tadi Yang Disampaikan Didak Malukan Tapi Kalau Menurut saya Kalau Kita Berbeda Pendapat Justru Ini Janganlah Kamu Berselisih Artinya Berarti Allah Itu Sudah Tahu Disitu Ada Perbedaan Bahwa Disitu Ada Perbedaan Kalau Orang Berselisih Tidak Mungkin Kalau Tidak Ada Perbedaan Pasti Berselisih Karena Perbedaan Namun Allah Menasihati Jangan Berselisih Memang Berarti Apa Silahkan Berbeda Pendapat Tapi Jangan Berselisih Karena Kamu Akan Menjadi Lemah Dan Kewibaan Kamu Kalau Pendapat Saya Ini Sunat Tullah Tadi Sunat Tullah 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 Perbedaan Tapi Allah Memerintahkan Kepada Kita Untuk Tidak Persisi Gara-gara Perbedaan Tersebut Kalau Menurut Saya Demikian Mohon maaf Pak Rahman Jadi Ini Menguatkan Menguatkan Bahwa Sebetulnya Perbedaan Itu Memang Sunat Tolong Memang Selalu Ada Demikian Matunun Pak Sarmi Matunun Mohon maaf Jika Yang saya Sampai Kurang Pas Mohon maaf Semoga-moga Bermat Terima kasih Wassalamualaikum Nomor Satu Sampai Sampai